Shalom salam sejahtera, rendangan malam seiman berjudul Jangan Menyerah dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Ada seorang yang bernama Sam yang bekerja mengumpulkan uang untuk masuk ke perguruan tinggi. Sesudah terkumpul sejumlah dana ia masuk perguruan tinggi mengambil jurusan hukum sebab ia ingin menjadi pengacara. Namun ia merasa susah sekali belajar. Oleh sebab itu ia menggunakan waktu juga untuk bergaul atau terlibat dalam kegiatan sosial, maka ia sering kekurangan tidur. Suatu hari waktu ia sedang belajar, dia merasa sangat mengantuk sebab kekurangan waktu untuk tidur. Ia coba mencuci muka dengan air dingin supaya dapat terbangun. Ya, ia berhasil belajar sebentar tetapi kembali lagi merasa mengantuk. Akhirnya ia keluar dari sekolah, kembali ke rumahnya dan bekerja kembali dengan melakukan pekerjaan yang lama. Orang-orang bertanya kepadanya, bukankah Anda mau sekolah? Mengapa kembali? Ia hanya menjawab, sekolah membosankan. Tidak tahu apa tujuannya belajar hal-hal yang tidak perlu. Sebagian orang yang mengalami kegagalan dalam pendidikan oleh sebab tidak bertahan, akhirnya menyerah kepada tantangan hidup. Apa yang terjadi bila Anda membaca Alkitab? Apakah mungkin Anda mempunyai pikiran yang menerawang ke tempat jauh atau merasa mengantuk? Apakah Anda melakukan seperti yang dibuat oleh Sam yang akhirnya berhenti membaca Alkitab? Apakah Anda taruh Alkitab Anda di rak buku untuk waktu 6 bulan mendatang? Atau Anda buat yang seharusnya Sam buat, yaitu mengambil waktu untuk membaca Alkitab tersebut? Mungkin tidak banyak orang yang berhenti sekolah sebab pikiran mereka sering menerawang ke tempat jauh saat belajar. Namun banyak yang berhenti belajar Alkitab dan gagal mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan oleh sebab dasar yang sama. Tidak masuk di akal bukan? Kita harus memberikan usaha yang cukup banyak untuk hal yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Paling sedikit sebanyak usaha yang diberikan untuk mencapai karir di dunia ini. Tantangan memang banyak, godaan banyak namun kita perlu mengambil waktu bersama Tuhan. Jangan menyerah, kita perlu waktu dengan firman Tuhan sebab ini sajalah yang dapat membuat Tuhan bekerja dan mengubah kehidupan kita. Kiranya ini boleh menjadi pengalaman kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.